Tapi enak sekali kalau jalan sini teman-teman Kalau siang hari ini Aman sunrise Kita lihat ke arah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman semua Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Amin ya robbal alamin Jumpa kembali dengan channel Rina Priyanti Saat ini saya berada di jalan utama Pantai Pangandaran menuju ke arah pantai Batu Hiu atau Batu Karas Jadi teman-teman dari sebelah sana Tugu Marlin Dan ini adalah jalan utamanya menuju ke arah objek wisata lainnya yang berada di sebelah barat Nih Itu sebelah sana Kesana terus ke arah sebelah barat Menuju ke Batu Hiu, Batu Karas Kemada Sari Ke Citumang ataupun ke Green Canyon lewat sini Jalan utamanya Dan sekarang saya akan ajak teman-teman untuk menuju ke pantai Pangandaran Nanti saya akan masuk ke sini nih Ke arah jalan sini Jalan Grand Pangandaran Kemudian dari jalan utama ini Saya akan ajak teman-teman untuk sampai ke jalan wisatanya Atau jalan lintas pesisir Pantai Pangandaran Pantai Batu Hiu Yang ada di pinggir pantai Nanti saya ke sana ya Sekarang saya sudah berada di sini Kita lihat sekelilingnya dulu Nah tadi saya opening di sana Dan sekarang kita akan masuk ke pantai Pangandaran Dari arah Green Pangandaran Kita lihat bagaimana situasinya Bismillahirrahmanirrahim Wah ini Kalau Banyak pohonan itu seperti ini nih Rawan jatuh Rawan Pohon tumbang ya Tapi enak sekali kalau jalan sini Teman-teman Hijau-hijau Apalagi sekarang sudah Berapa Hari ini Pangandaran Hujan ya Coba saya lihat Perlihatkan View di arah sebelah sini ya Nih ke arah kiri Tuh di sebelah sana ada Embung Pangandaran Nih di belakang saya ini ada RSUD Pandega Jadi RSUD yang Ada di Pangandaran Dan tadi enggak ke Enggak kelewatan ya Di area sebelah sini itu Terduh ya Tuh Sebelah kanannya itu ada Sawah sudah ditanami ya Nah ini Nah ini Embung Pangandaran Sebelah timur Embung Pangandaran Itu disitu Pernah juga Buat itu ya Lomba dayung Nah disini Biasanya tiketnya ya Untuk masuk ke Pantai Pangandaran Nanti saya akan Menuju ke arah Sana ya Ke arah Pantai Pangandaran Tapi saya mau Ke jalan lintas Pesisir dulu Dan Kita belok kanan Nanti ya Kalau ke arah sana Itu Jalannya itu Menuju ke Arah gerbang Utama Yang ada tulisan Grand Pangandarannya Di belakangnya itu Nah itu Kesitu Muter disini Tuh Tadi saya dari sana Kita kesini Kita lihat Situasi Di jalan lintas Pesisir Pantai Pangandaran Menuju ke Pantai Batu Hiu Nah ini Sebelah kiri Vila Alur The Alur Vila Ini sebelah kanan Enak Tempatnya Tuh Dari sini Kelihatan Ada Ada bangunan Baru Itu Bangunan Polres Polres Pangandaran Kita muter Kita muter Kesini ya Supaya nanti Ke arah Sebelah sana Dapatnya Dari arah sini Ini Bangunan belakang Polres Pangandaran Ke sana Ke sana Masih sama Jalan seperti ini Kita belok kiri Menuju ke Alun-alun Pak Amrokan Jadi Saya Masuknya Dari belakang Alun-alun Pak Amrokan Ini Alun-alun Amrokan Sebelah kanannya Dan ini Sebelah kirinya Alun-alun Pak Amrokan Nah di depan itu Adalah Jalan Lintas Besisir Jadi kita Sampai Di Jalan Lintas Besisir Pantai Pangandaran Menuju Ke Pantai Batu Hiu Batu Hiu Gerengkenyen Batu Karas Madasari Atau keluar Kesana Jadi Kalau Kesana Itu Ke arah Sebelah Barat Dan Disana Juga Ada Pintu Masuk Menuju Ke Pantai Pangandaran Yaitu Dari Gerbang Cikembulan Wah Ikan Ikan Tuh Besar Sekali Jadi Saya Tadi Dari Sebelah Belakang Tidak Melewati Kampung Turis Dan Kalau Dari Sini Kampung Turis Cuma Beberapa Ratus Meter Saja Dari Dari Sini Kelihatan Tuh Tadi Sudah Banyak Ini Sudah Banyak Bis Alun-alun Pak Amrokan Siang Ini Sepi Dan Alhamdulillah Hari ini Cuacanya Cerah Ya Walaupun Ada Sedikit Menduk Menduk Dan Tadi Pagi Juga Ada Gerimis Sebentar Sedikit Ya Dan Dan Sekarang Ini Sudah Menuju Ceng Sudah Kerasa Panasnya Ini Di sebelah Ujung Baratnya Dari Area Pantai Pangandara Ada Ada Panggung Disini Banyak Tukang Dagang Ada Musola Ada WC Ada Tempat Untuk Camping Disini Enak Sekali Tuh Disitu Teman-teman Kalau yang Suka Camping Bisa Camping Disini Sebentar Lagi Kita Akan Sampai Di Taman Pangandaran Sunset Di Sebelah Depan Di Sebelah Kanan Kita Ini Taman Pangandaran Sunset Berikut Tempat Parkir Di Sebelah Kanan Sebelah Kanan Taman Pangandaran Sunset Nanti Nanti Kita Akan Ke Arah Sebelah Sana Ke Sebelah Sana Ini Keluar Dari Gerbang Utama Kita Menuju Ke Arah Pantai Barat Pantai Pantai Sekarang Kita Sudah Berada Di Jalan Pantai Barat Pangandaran Kita Kita Lihat Nanti Ke Pantai Barat Pantai Timur Juga Sekarang Siang Hari Weekend Sekarang Tanggal 2 November Tahun 2023 2023 Dan Ini Weekend Biasanya Kalau Weekend Itu Ramainya Itu Sore Hari Dan Sekarang Itu Mulai Berdatangan Tadi Juga Sudah Lihat Banyak Beast Yang Datang Dan Ini Juga Sebelah Kiri Juga Ada Tegus Tadi Juga Ada Kadu Mulai Ramai Kita Kemana Ya Kita Ke Arah Pantai Barat Dulu Ya Ini Kalau Ke Kiri Ini Menuju Ke Arah Pasar Wisata Kita Lihat Ke Pantai Barat Bulu Penuh Ini Di setiap Gazebo Itu Selalu Ada Itu Ya Ada Musik Sebelah Kanan Ada Musik Tapi Masih Sepi Ya Belum Pada Berdatangan Kayaknya Ini Disini Biasanya Penuh Tapi Kita Lihat Bagaimana Di Area Pantai Sebelah Sini Tapi Kayaknya Banyak Nanti Kita Lihat Sebelah Sarah Dekat Ke Pos 3 Ya Sebelah Mana Ya Masih Masih Posong Ini Sebelah Kiri Biasanya Penuh Ya Nanti ya Kita Akan Ke Sebelah Kanan Nih 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 Sekarang Sudah Berada Di Dekat Jembatan Biru Biasa Disebutnya Jembatan Biru Ini Namanya Skywalk Pangandaran Kita Lihat Tapi Kalau Siang Hari Ini Cuaca Sudah Panas Ini Sebelah Kiri Sebelah Kanan Kita Lihat Jadi Sekarang Saya Ada Di Sekitar Pos 3 Karena Di Pos 3 Ada Skywalk Ada Panggung Di Sebelah Ada Musik Nah Itu Di Panggung Yang Ada Di Pos 3 Situasi Pantai Pangandaran Sekarang Sudah Mulai Pada Kepantai Dan Ini Masih Siang Hari Kalau Pengunjung Kayaknya Baru Pada Datang Sebelah Kirinya Tuh Ke Pantai Sebelah Sana Sebelah Selatan Ke Sebelah Dekat Dengan Cagar Alam Tuh Coba Kita Lihat Di Zoom Pasir Putih Sepi Teman Teman Masih Sepi Ya Masih Sepi Biasanya Kalau Hari Sabtu Itu Ramainya Itu Di Sebelah Sini Itu Sore Harinya Sudah Sudah Ada Yang Mau Ke Pasir Putih Tapi Kalau Segini Sudah Mulai Berdatangan Ya Jadi Jadi Karena ini Cuaca Juga Agak Panas Jadi Para Pengunjung Ya Tidak Terlalu Banyak Yang Ada Di Pantai Biasanya Besok Hari Besok Pagi Itu Ramainya Di Area Sebelah Sini Di Pos Tiga Itu Yang Paling Ramai Di Antara Tempat Tempat Yang Lain Sekarang Siang Hari Seperti Ini Kita Lanjutkan Lihat Ke Area Pantai Timur Pangandaran Ini Masih Ada Air Bekas Hujan Jalan Jalan Siang Hari Jalan Jalan Cari Oleh Oleh Ya Ini Nanjung L Sama Masih Pusat Pusat Perbelanjaan Dan Di Depannya Nanti Ada Nanjung Sari Di Depan Nih Ini Nanjung Sari Ramai Sekarang Tuh Ada Lumpah Nih Situasi Di Nanjung Sari Itu Selalu Ramai Ya Banyak Air Habis Hujan Airnya Tidak Keselokan Ini Baru Pada Datang Hadu Harum Kadu Ini Pos Satu Ya Teman Ini Sebelah Kanan Pos Satunya Tuh Disini Banyak Jajanan Tuh Ini Apa Serba 10.000 Serba 10.000 Aneka Oleh Oleh Pantai Pangandaran Sebelah Sini Sudah Penuh Tuh Ada Adit Adit Vlogger Lagi Sibuk Kesana Itu Jalan Ke Cagar Alam Kesana Kemudian Ke Pinggir Pantai Juga Ini Pinggir Pantai Yang Dekat Sekali Dengan Cagar Alam Karena Ini Area Yang Paling Selatan Dan Belakang Ruka Ruka Ini Ini Adalah Cagar Alam Nanti Kita Lihat Sebelah Sana Bisa Kelihatan Nanti Nanti Parkir Bis-bis Disini Juga Teman-teman Ke arah Sebelah Sana Itu Itu Adalah Cagar Alam Sampai Kesana Jadi Sudah Termasuk Area Tempat Berbagai Macam Satwa Yang Dilindungi Disana Dan Kalau Kesini Itu Suka Ada Monyet Ada Tuh Tuh Teman-teman Coba Gekal Perak Lompatan Nah Dekat Sekali Ini Termasuk Rusak Sampai Kesini Sampai Kesini Ini Sebelah Kiri Coba Kita Ke Sebelah Sana Ini Sudah Pada Datang Bis-bis Sudah Pada Datang Tuh Monyet Ngasuk Tuh Ada Ada Rusak Lari Rusak Nyalari Ini Pantai Timur Di Pantai Disini Juga Ada Yang Parkir Sawok Sawok Itu Salah Satu Oleh Oleh Khas Pangandaran Tuh Bagus Bagus Sekali Disini Pusatnya Asin Asin Pusatnya Hasil Makanan Oleh Oleh Dari Pangandaran Dari Pantai Pangandaran Biasanya Disini Ada Yang Nalayan Tuh Waduh Biasanya Ada Nalayan Disini Tapi Oh ada Tuh Tapi Belum Masih Jauh Masih Jauh Kita Lihat Ke Area Sebelah Desana Ya Cuaca Ini Baru Baru Terang Tadi Habis Gerimis Terus Hujan Kemarin Sekarang Ada Panas Ada Datang Kita Lihat Ke Area Sebelah Sana Ya Ada 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 Menjaring Gak Disini Gak Ada Biasanya Disini Ada Yang Menjaring Kalau Disini Ada Ini Hasil Laut sebelah kiri banyak kalau disini selalu ada ada udang, cumi-cumi ikan berbagai macam harga, berbagai macam ukuran dan harga nanti kita lihat area pantainya sebelah sana disini juga sudah selesai sedang santai-santai dulu di pantai timur ini tapi enggak kita lihat ke sana ke area Taman Sunrise ini disini rumah makan dan selalu banyak penghujung disini jadi kalau enggak ke kampung turis yang ada di sana di jalan menuju ke pantai Batu Hiu ya bisa disini ya atau di sekitar area-area sana itu ada apa ada rumah makan yang menyediakan aneka masakan laut kita sudah sampai di Taman Sunrise Taman Sunrise sekarang saya sudah berada di pantai timur Pangandara ini Taman Sunrise kita lihat ke area sebelah sini sudah selesai menjaring ikannya tidak ada lagi yang narik sampai sebelah sana tapi Alhamdulillah ini cuaca cerah sekali ini sebelah kanan sampai disini dulu untuk video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe klik juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya salam sehat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati